Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lanjutan pada video sebelumnya kalau kemarin kita sudah mengintegrasikan Laravel dengan Vue.js nah sekarang kita coba install template baru enggak baru-baru amat juga sih kita nginstal template admin LTE di Laravel dan Vue.js ini kalau yang sebelumnya itu kita download download admin LTE kan Nah kalau sekarang kita install di sini package-nya lalu cara nginstalnya itu seperti ini di bagian terminal disini kalian tuliskan aja npm install admin LTE v3 nah seperti ini ya jadi kita nggak perlu download lagi biarkan npm aja yang langsung install admin LTE nya kalau sudah seperti ini kita enter Hai jadi kalau untuk Laravel dengan Vue.js untuk terutama untuk Vue.js itu package-nya sudah sudah ada ya jadi eh kita nggak perlu lagi download lagi kita nggak perlu lagi download-download eh template cukup npm install aja seperti ini Hai Nah kalau sudah terinstall seperti ini sekarang kita install lagi eh fontnya kalau di sini kita kita gunakan font awesome awesome npm install Hai fort ya fort awesome Hai lalu font jangan lupa ya jangan kebalik fort harus fort awesome dan guys meeting font awesome Hai kalau sudah terinstall seperti ini jadi kita di sini juga npm install nah seperti ini ya kita ambil yang free ya sekitar lagi npm install fort Paket T awesome garis miring font ya awesome Oke, kalau sudah terinstall seperti ini Sekarang kita Lakukan NPM Run Watch Jangan lupa ya, kalau di Apa namanya Ini kita clear aja dulu NPM Run Watch Jadi kalau pada saat kita mau Ngoding yang ada Di dalam Semuanya yang ada di dalam Vue.js Itu jangan lupa kita lakukan NPM Run Watch Untuk pertama kalinya Jadi kalau selama kita Browser, selama kode editornya aktif Kita cukup sekali tuliskan NPM Run Watch ini Itu sudah jalan Tapi kalau ada saat, kalau kita close Kode editornya Terus kita buka lagi, mau ngoding lagi Dan kita mau ngodingnya itu ada di dalam Vue.js Maka lakukan NPM Run Watch dulu satu kali Setelah itu Sudah Silahkan Coding Oke ini enter Oke Kalau sudah selesai Maka Kita tambah satu terminal lagi disini Nah Kita balik ke terminal yang ini Nah jadi Setiap kali kita lakukan Save file pada bagian Vue.js Dia akan otomatis Nge-reload ya Nge-mix Nah seperti ini Sekali lagi Nah seperti ini Nah tadi kan kita sudah install Phone Awesome sama Admin LTE Sekarang pada bagian Sekarang pada bagian Bootstrap JS ini Disini kita tambahkan Require ya Di bagian sini Require Admin LTE Nah ini Kita save Nanti dia akan Mobile taget disini Nah ya kan Oke Sukses Berarti Admin LTE Yang tadi udah bener ya Kita 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 install Itu kenapa kita mengambil Admin LTE Itu adanya di Node modules Disini ada yang namanya Admin LTE Nah ini Kita ngambil Folder ini Lalu langkah selanjutnya Itu di bagian SAS Folder SAS Itu ada App.scss Nah disini Disini Kalian Tambahkan Atau kalian ketikan Yang ini Nah Lalu Di bawahnya lagi Di bagian sini Nah disini Nah disini Itu kalian ketikan ini Nah Kalian ketikan Tiga ini Sama yang ini ya Itu dia Ngambil Ford Awesome Phone awesome Itu sama ya Ada di bagian Node module Nah ini Ford awesome Sama font Awesome Oke Kalau sudah Kalian save Nah dia ngebuild Oke Sekarang Nah ini udah Successfully Nah sekarang Kita Coba Coba Bikin Satu file Disini Home Home Dot blade Dot PHP PHP Oke Nah disini Kita tambahkan dulu Template Admin LTE nya Untuk ngambil Coding nya itu Kita tetap buka Admin LTE Tapi kita Nggak download lagi Caranya itu Sama seperti Sebelum Sebelumnya Sini saya ambil Yang Starter page Kita ambil Yang Mana tadi Yang blank page Oh bukan Ya udah bener Ambil yang starter page Sini kalian klik kanan View Page Source Itu atau Control U Ya Disini Kalian control A Lalu Kalian control C Setelah itu Buka File Home Dot Blade Dot PHP Tadi Kalian Pass Kan disini Nah Seperti ini Lalu Di bagian Scriptnya Ini Ini kita Hapus Saja ya Tiga Tiganya Kita Hapus Nah Disini Kita Hapus Saja Lalu Kita ketikan Lagi Disini Script Lalu Kita Tambahkan Asset Sama 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 sih Seperti yang Di Home Blade Php Tadi Ini Kita copy Aja Nah Nah Kita Copy Kita Paste Di Dalam Sini Oke Kalau Sudah Mana Tadi Ini Kalau Sudah Di Bagian Head Di Bagian Head Ini Kita Hapus Saja Font Awesome Kita Gunakan CSS Dari Sini Langsung CSS App .css Itu Ngambilnya Sama ya Seperti Itu Seperti Yang Script Tadi Yang Ngambilnya Di Public Ini CSS App .css Terus Yang Ini Kalau Video Sebelumnya Itu Saya Jelaskan Ini Itu Dia Ngambil Dari Sini Padahal Sebenarnya Asset Ini Dia Ngambil App.js App.js Ini Dia Ngambilnya Yang Ini Dari Vue.js Ini Pada Saat Kita Save Itu Kan Dia Runwatch Itu Kan Dia Nge-build File JavaScript Kan Nah Itu Dia Nge-build Nya Nanti Kesep Nya Kedalam Sini Gitu Jadi Makanya Kita Ngambil Disini JS .app .js Tapi Kalau Untuk Apapun Yang Kita Lakukan Di Folder JS Ini Dia Akan Kompile Kesini Seperti Seperti Itu Oke Kita Save Lalu Kita Registrasikan Di Ini Kan Karena Masih Bagian Laravel Masih Di View Masih Divus Masih Di Template Blade .php Ini Jadi Masih Kita Registrasikan Disini Disini Kita Nggak Usah Pakai Welcome Tapi Pakai Home Nah Seperti Ini Sekarang Kita Coba Cek Ini Berhasil Nggak Nah Oke Ini Sudah Berhasil Seperti Ini Tapi File CSS Masih Belum Ya Belum Kedetect Oke Berarti Ada Yang Kurang Ini Oh Iya Disini Kita Masih Ada Kurang Satu Script Lagi Nah Ini Jadi Kita Masih Tetap Ambil CSS Dari Admin LTE Ini CSS Yang Belum Masuk Yang Di Bagian Sini Cuman Kalau Untuk Font Awesome Sudah Masuk Ini Oke Kita Tunggu Mix Oke Sudah Successfully Kita Refresh Dan Berhasil Untuk Instalasi Admin LTE Di Vue.js Maksud Saya Menggunakan NPM Nah Sekarang Ini kan Belum aktif Di bagian Sini Di bagian Dev tool Sekarang Kita aktifkan Vue.js Di bagian Ntar Ini Head Ini nanti Kita Pisah Seperti Biasa Nanti Kita Pisah Biar Coding Itu Tidak Terlalu Banyak Dalamnya Apa Starter Page Oke Oh Ini ya Oke Berarti Disini Bukan Title Ini udah Footer Ini udah Sidebar Oh iya Disini Harusnya Ini Ya bener Ini Oke Di bagian Content Wrapper Disini Disini Kita Tambahkan Ini kita Hapus Saja Ini gak Usah Terus Ini Konten Juga Oh iya Disini Nah Seperti ini Jadi disini Kita Tambahkan Di dalam Content Wrapper Ini ID App App Nah Seperti ini Dari Fresh Oke Ini sudah Jalan Dev tool Sekarang Kita Mau Tampilkan Example Komponen Ini Di dalam Sini Ya kan Nah Jadi Caranya Sama Seperti Yang Di Video Sebelumnya Ini Kita Copy Aja Jadi Dia Punya URL Ya URL Sendiri Dari Apa Namanya Dari Vue.js Itu Itu Adanya Di Bagian Sini Ya Nih Example Komponen Strip URL Jadi Disini Kita Harus Tambahkan Example Komponen Seperti Ini Kita Coba Refresh Nah Ini Sudah Berhasil Kita Menampilkan Halaman Dari Vue.js Nah Jadi Yang Ini Adalah La Rafael Blade Dari Laravel Dan Yang Ini Adalah Card Yang Ini Adalah Vue.js Nah Jadi Kita Bisa Edit Aja Disini Kita Tambahkan Misalkan MT2 Oke Sudah Sukses Kita Refresh Nah Dia Agak Kebawah Sedikit Oke Kalau sudah Sukses Kita Refresh Nah Seperti Ini Nah Jadi Karena Ini Sudah Berhasil Sekarang Kita Seperti Biasa Kita Lakukan Pemisahan Templatenya Jadi Disini Di Dalam Head Ini 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 Saya Cut Seperti Ini Di Dalam Views Folder Views Itu Saya Bikin Lagi Satu Template Lalu Lalu ada Folder Ada File Head Lalu Saya Paste Disini Titel Titelnya Kita Taruh Disini Oke Titelnya Disini Saya Tambahkan Laravel Dan Dan View GS Nah Kalau kita Refresh Ini Nanti Hancur Ini Apa Namanya Tampilannya Nah Ya kan Karena CSS Belum Kita Tambahkan Tadi Kita Pisahkan Kesini Ke Head Dot 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 HP Jadi Kita Panggil Aja Disini Include Nama Foldernya Adalah Template Nama Filenya Adalah Head Nah Seperti Ini Ini Nama Ini Filenya Template Ini Adalah Holdernya Kita Refresh Nah Sudah Balikkan Nah Jadi Yang Lain Juga Sama Ini Navbar Kita Bikin File Navbar Kita Panggil Disini Navbar Lalu Sidebar Disini Tambahkan Lalu Kita Bikin Lagi Disini Lab Sidebar Disini Disini Kita Tambahkan Lab Sidebar Ada Lagi Yaitu Ini Kita Hapus Saja Ini Tes Ini Gak Usah Untuk Footer Nya Juga Sama Kita Cut Kita Bikin File Footer Anything You Want Disini Bamara ID Copyright Setnya 2021 Ini Website Saya Belum Masih Belum Ada Isinya Oke Seperti Ini Di Bagian Home Disini Kita Include Template Template Footer Footer Oke Sama Scriptnya Juga Walaupun Scriptnya Cuma Satu Baris Tetap Kita Pisah Juga Kenapa Takutnya Nanti Kalau Kalian Mau Bikin Halaman Baru Yang Menggunakan Laravel Tapi Scriptnya Beda Tidak Menggunakan Vue.js Maka Scriptnya Yang Ini Bisa Tidak Kalian Masukin Nah Seperti Ini Oke Kita Refresh Sudah Sukses Seperti Ini Oke Ini Gak Apa Ini Cuman Foto Foto Aja Dan Jadi Kalau Untuk Icon Ini Kita Bisa Tambahkan Di Bagian Left Sidebar Mana Tadi Ini Kita Bisa Tambahkan Yang Disini Website Bar Nah Ini Kan Yang Gak Bisa Itu Di Active Page Nah Ini Ini Adalah Icon Untuk Menambahkan Icon Itu Bisa Kalian Ke Website Von Awesome Icon Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Dan Apa Klik Dulu Yang Free Yang Free Nah Misalkan Kita Mau Tambahkan Misalkan Disini User Ya Nah Jadi Kita Mau Tambahkan Data User Lalu Misalkan Sama Lockout Misalkan Jadi Bisa Kalian Cari Cari Aja Disini Ya Yang Free Kalau Enggak Kalian Centang Maka Ini Free Dan Berbayar Juga Ada Jadi Biasanya Saya Lakukan Disini Saya Klik Disini Free Jadi Yang Saya Cari Disini Free Semua Nah Disini Tadi Untuk User Start Using This Icon Ini Kalian Ambil Aja Nah Ambil Kalian Copy Lalu Lalu Disini Kalian Ganti Nav Icon Biar Aja Karena Ini Class Dari Admin LTE Lalu Di Bagian Sini Kita Ganti Misalkan Data User Lalu Di Bagian Sini Lockout Kita Ambil Lagi Yang Sign Out Disini Oke Kalau Sudah Kita Coba Refresh Nah Sudah Berubah Kan Oke Sudah Berubah Di Bagian Data User Sama Lockout Disini Ini Sampling Kita Hapus Aja Terus Pada Bagian Sini Juga Kita Hapus Aja Di Bagian Nav Bar Nya Bagian Bagian Sini Dari Paling Atas Sini Ini Yang Home Contact Ini Home Contact Search Kita Hapus Hapus Yang Search Kita Hapus Juga Ini Juga Sama Jadi Di Nabar Itu Cuman Ada Ini Aja Cuman Ada 7 Ya Cuman Ada 7 Baris Oke Kita Refresh Nah Seperti Ini Oke Kalau Sudah Seperti Ini Nanti Di Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Bikin Halaman Dari Vue.js Dan Kita Panggil Menggunakan Sidebar Tapi Dia Nggak Perlu Refresh Seperti Ini Lagi Dia Otomatis Muncul Jadi Sistemnya Seperti Single Page Application Jadi Kita Cuman Butuh Satu Halaman Home Ini Saja Dia Bisa Membuka Frontend Dari Vue.js Oke Cukup Sampai Sini Saja Tutorialnya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Comment Di Bawah Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawahmatullahi wabarakatuh Bawahmatullahi wabarakatuh